Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di episode kali ini. Nah, masih ngobrol-ngobrol di dinisrum seputar pilkada, karena memang tahapannya sedang berjalan. Salah satu isu yang belakangan sering muncul kalau pemilu adalah soal disinformasi. Nggak cuma di pemilu, tapi juga di pilkada. Pilkada akan lebih kompleks karena lokal sekali gitu ya, dan disinformasi di pilkada kan antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa berbeda-beda. Nah, untuk diskusi kali ini saya udah kedatangan dua para sumber. Yang pertama ada Mbak Heni Mulyati dari Mavindo, Masyarakat Antifintah Indonesia. Sehat Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Dan ada Anissa. Halo, ketemu lagi. Nah Mbak Heni, sebelum kita ngomong di pilkada nih Mbak, kalau kita mau review soal hoax di pemilu kemarin nih Februari tuh, seberapa besar dampaknya gitu Mbak? Iya, kalau bicara tentang hoax sendiri ya, atau disinformasi. Jadi Mavindo kita juga melakukan upaya pemetaan dan pelaporan ya teman-teman. Jadi pada tahun lalu di 2023, itu sepanjang tahun dari Januari dan Nengah Desember, kita ada sekitar 1290-an hoax yang menyasar isu pemilu. Jadi, bicara toal dampaknya tentu sangat banyak ya, karena pemilu juga berdampak pada bagaimana orang memilih, kemudian membuat orang yang ibaratnya yang kandidat yang baik, jadi tidak terpilih dengan sebagian. Jadi, saya pikir kalau bicara dampak ya, pasti punya dampak terhadap prosesnya sendiri, maupun terhadap kandidatnya. Nah, kalau pilkada Mbak, ini kan, ya tadi ini isunya bisa lokal banget nih, kalau nasional kan ya biasanya hoaxnya nasional. Nah, kalau ada daerah-daerah rawan nih Mbak, itu ada nggak sih Mbak daerah rawannya nih? Atau temuan teman-teman of Indo, mana aja nih Mbak yang rawan hoax kalau pilkada? Ya, kalau bicara rawan ini sebenarnya, kalau tidak saya bahwa ada data tersendiri ya, bagaimana terkait dengan indeks kerawanan pemilu. Jadi, sebenarnya kalau bicara beberapa daerah, saya terserang kurang ingat ya, daerah mana saja yang termasuk di data tersebut, tapi kalau bicara potensinya, semua punya potensi gitu. Karena setiap wilayah pasti ingin bagaimana kandidatnya bisa terpilihkan, bagaimana cara digunakan. Jadi, saya pikir itu juga menjadi celah bagaimana akhirnya disinformasi bisa digunakan sebagai satu saranannya, seperti itu. Nah, Anissa, apa kalau aktornya nih biasanya siapa sih yang nyebarin hoax ini siapa sih gitu? Apakah orang iseng gitu ya? Apakah memang ya di belakang layarnya si kandidat ini, mereka saling serang gitu? Kalau misalkan ditanya, siapa kemudian ya yang memunculkan disinformasi gitu ya? Sebenarnya banyak aktornya, mungkin juga lawan politiknya, tim ses lawan politik seperti itu. Bahkan mungkin dari penyelenggara pemilu gitu ya, mungkin bukan disinformasi, lebih ke malinformasi. Seperti, waktu itu saat Pak Hashim masih menjabat, ada pernyataan beliau yang bilang bahwa, calok yang terpilih, kemudian boleh maju di pilkada tanpa harus mengundurkan diri. Nah, itu kan satu informasi yang salah gitu ya. Misleading ya? Misleading, iya gitu. Jadi, sebenarnya banyak kemudian sumber-sumber yang bisa jadi, mengeluarkan informasi yang tidak benar seperti itu. Mungkin tadi juga menyambung, kalau ditanya daerah mana yang paling rawan, kalau dari data bawah slu itu ada, malah di Papua Pegunungan gitu ya. Kenapa malah di sana yang banyak disinformasi? Karena ketika ada informasi yang salah, di sana sulit untuk diklarifikasi, karena sinyal seperti itu. Jadi, saya juga sempat kaget gitu, loh kok di Papua gitu, yang kemudian akses internetnya kurang gitu, kemudian banyak isu disinformasi yang kemudian tersebar, dan tidak bisa ternyata untuk dibanking gitu. Seperti itu. Jadi, ada persoalan ini juga ya, infrastruktur ya. Iya, betul. Dan kekhawatirannya, malah bisa jadi konflik di masyarakat gitu ya, ketika ada informasi yang, apa, informasi yang gak sesuai gitu. Nah, Mbak Henny, kalau berdasarkan pemilu 2024 kemarin, mayoritas pemilih itu kan, teman-teman muda ya. Nah, apakah teman-teman muda ini, itu targetnya disinformasi, atau ada kelompok usia yang lain, Mbak? Iya, kalau target disinformasi, sebenarnya ini lebih luas lagi ya, karena kan kalau bicara disinformasi kan, itu ada ruang-ruang yang mana, dia mudah berkembang, atau tempat dimana disinformasi disebarkan gitu. Misalnya aplikasi percakapan, atau media sosial dan sebagainya. Jadi, kalau bicara siapa menjadi targetnya, ini malah menurut saya sangat luas ya, malah gak cuma anak muda, tapi orang-orang tua mungkin gitu, atau orang-orang yang lebih senior. Di grup WhatsApp ya, Mbak? Di grup percakapan ya, itu juga cukup, terutup yang memang, agak sulit untuk kita bagaimana, bisa masuk ke situ gitu. Jadi, ya mau tidak mau perlu strategi khusus nih, gimana kita bisa menedukasi, teman-teman yang memang dia, wilayah komunikasi disitu gitu. Jadi, karena tertutup ya, beda sama kalau kita di Metsos kan, mungkin akan bisa langsung, kasih informasi. Tapi kalau kita di, percakapan itu kan agak sulit ya. Jadi, kalau bicara, siapa, itu sangat luas banget sih, menurut aku Mbak Nenis. Nah, biasanya gimana Mbak, untuk bisa, apa ya, kita mengedukasi, yang tertutup ini gitu Mbak? Ya, maafin dulu, kita juga teman-teman, kita punya relawan di, kurang lebih di 44 kuota di Indonesia. Jadi, kita itu ada satu namanya, kita nyebutkan, siskamling digital. Ini bahasanya kalau, ronda kali ya, ronda kali ya. Jaman kita, jaman itu ronda. Jadi, siskamling digital. Jadi, ketika, teman-teman tergabung di grup mana, ya kita edukasi disitu, misalnya grup, misalnya alumni nih, alumni sekolah misalnya, atau alumni SMA, atau kuliah. Nah, kemudian kita ketika ada disinformasi disitu, ya kita bagikan klarifikasinya. karena kan di grup itu kan banyak, ini ya, yang anggota yang mungkin, jadi bahasanya, silent reader, atau pembaca yang diem aja gitu loh. Bisa jadi informasi itu ya, nggak apa ya, bisa digunakan untuk mengedukasi yang baca-baca tadi gitu. Jadi memang, tapi sekali lagi, kembali ke, lihat juga karakteristik grupnya ya, karena kan grup itu kan juga punya, mungkin isinya orang yang sudah lemah berteman, atau grup-grup yang baru. Karena nggak enakan ya. Nggak enakan sih, waktu itu strategi itu. Jadi bisa lihat, jadi tadi ya, strateginya, dengan cara kita langsung, kasih klarifikasinya, atau jawab pri personal, itu juga bisa kita lakukan sih. Nah, apa penyebaran disinformasi ini kan Anissa, nggak bisa, apa ya, nggak bisa masyarakat sipil sendiri nih gitu ya, Mavindo kan tentu banyak relawannya, melakukan edukasi dimana-mana. Nah, siapa lagi sih yang perlu diajak gitu loh, untuk, ya ini isu bersama gitu, Iya, kalau dari Perludem sendiri ya mbak ya, kita bikin koalisi ya mbak ya, koalisi masyarakat sipil lawan disinformasi. Kan presiden aja bikin koalisi. Iya. Nggak mau tahu ya. Iya, koalisi lawan disinformasi, kita juga seringkali berkegiatan dengan platform, dan juga pemerintah gitu ya. Karena, ya mau bagaimanapun juga, platform harus diajak, ajak untuk kemudian melakukan moderasi, ketika ada konten-konten disinformasi, seperti itu. Dan juga edukasi dari pemerintah, yang mana mungkin pemerintah bisa lebih luas gitu ya, untuk kemudian melakukan klarifikasi, ataupun edukasi gitu. Karena mungkin kalau teman-teman CSO, ada keterbatasan anggota, ataupun keterbatasan di daerah-daerah gitu ya, yang kemudian disitu sebenarnya pemerintah bisa masuk, untuk melakukan lawan disinformasi, seperti itu. Tantangannya ada nggak? Kan tentu nggak banyak yang ngajak banyak aktor nih ya, ada platform, yang platform sendiri kita tahu mereka punya, apa mbak istilahnya, guidelines nih, standar komunitas sendiri, yang tiap platform beda-beda gitu ya. Terus disini ngajak pemerintah, ada bawas lu gitu ya, ngajak masyarakat si pilihan lebih luas. Nah tantangannya, dimana sih ngajak multi aktor ini mbak Henny? Iya tadi ya, karena kan setiap pihak punya, ibaratnya tugas, pokok dan fungsi masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau kita mau kolaborasi, ya mau nggak mau, kita mesti lihat dulu nih, kira-kira potensi apa sih, bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman tersebut gitu. Kita mesti kenal juga, misalnya ada organisasi yang aranya memang dirisik, oh dia di bagian penelitian nih, berarti ya kita bisa collab di penelitian. Atau memang ada area yang dia, bisa ke teman-teman akar rumput nih, nah berarti kita collabnya, bagaimana kita bisa dikegiatan, yang bisa mengarah ke teman-teman akar rumput. Jadi kalau saya pikir, tantangannya ya pasti ada ya, karena setiap komunitas, organisasi punya, ini yang masing-masing, karakteristik masing-masing, tinggal bagaimana kita memetakan nih, dimana kita bisa berjejaring bersama. Itu sih paling yang perlu kita, jadi tatatan ya. Nah Anissa ini, kita tahu, apa ya, penyelenggara pemilu kita tuh, belum punya, regulasi khusus nih, untuk pilkada Mbak Henny, khususnya soal disinformasi ya, mau diapain sih, kalau misalnya ada hoax gitu ya, lapornya kemana, terus kalau udah lapor, mau diapain, itu kayaknya kita belum punya tuh. Nah, apa, tapi kan media sosial ini kayak, kita gak bisa kontrol gitu ya, dia ya ruang orang untuk berekspresi gitu. Jadi, supaya, apa ya, mencegah gitu ya, berita-berita yang belum tentu valid, kira-kira bisa melakukan apa nih, di tengah ada kekosongan regulasi juga gitu. Kalau misalkan, sebelum masuk ke, bagaimana caranya kemudian, apa ya, menanggulangi disinformasi, dari penyelenggara pemilu gitu ya, mungkin aku ada sebuah apa ya, persoalan yang mungkin bisa diangkat juga, dari misalkan, dari penyelenggara pemilu yang kemudian juga kurang informatif gitu, untuk misalkan, apa namanya, tanggal-tanggal pemilu, tanggal-tanggal pilkada gitu ya, misalkan terkait calon independen kemarin, itu pendaftarannya kapan gitu, itu gak rinci gitu loh mbak, diumumkannya gitu, hanya dari bulan Mei, kalau gak salah sampai Juni, tapi itu tidak dirincikan, misalkan pendaftarannya, tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus untuk verifikasinya tanggal berapa, itu kan terpisah-pisah gitu, jadi banyak masyarakat yang kemudian mengira, oh masih lama nih, tanggal pendaftarannya gitu, akhirnya kan jadi, tidak terinformasi gitu ya, masyarakatnya seperti itu, jadi sebenarnya disinformasi ini, sebagai apa ya, sebagai hasil dari, ketidak terbukanya informasi publik gitu ya, dari KPU ataupun Bawaslu gitu ya, dan mungkin dari Bawaslu sendiri, sudah mencoba untuk melakukan pengawasan gitu, untuk kemudian menangkal hoax, disinformasi, tapi mungkin masih perlu ada kolaborasi, antara Bawaslu dan masyarakat sipil, dan kemudian edukasi-edukasi, yang lebih masif gitu ya mbak ya, gitu sih. Jadi sebetulnya mungkin, tersebarnya hoax itu, bukan karena, apa ya, bukan karena ya ada lagi orang iseng, tapi jangan-jangan, karena informasinya gak kesampaikan, tersampaikan ke publik gitu ya, betul-betul. Oke mungkin ada gitu ya, tapi mungkin itu ya disimpen di kantornya KPU, soal tanggal-tanggal tadi, terbatas, publik gak bisa akses, ya sementara di media sosial, informasinya jadi, apa ya, belum tentu valid gitu, karena kita gak bisa akses informasi, yang validnya gitu kali ya mbak Hini ya. Iya, memenabahkan juga, jadi apa yang dilakukan oleh Mavindo, untuk mengisi kekosongan tadi ya, bahasanya, jadi kalau kami itu, ada dua pendekatan yang sedang kita lakukan, pertama itu istilahnya, namanya debunking, atau membongkar hoax ya, jadi mirip dengan bagaimana, seperti pembutuhan artikel periksa fakta, jadi ketika hoaxnya muncul, kemudian kita dari Mavindo, membuat artikel periksa faktanya, kita cek, faktanya seperti apa, hasilnya beberapa artikel, itu namanya kita istilahkan dengan debunking, jadi hoaxnya muncul, kita ada klarifikasinya, ada satu lagi yang kita juga kembangkan, nama pre-banking, nah yang ini beda dengan, debunking tadi ya, kalau pre-banking itu, kita istilahnya mencegah hoax, jadi bagaimana nih bahasanya, kita imunkan masyarakat nih, kenapa muncul adanya hoax, kan bisa jadi ada gap informasi, ada informasi yang gak sampai, terus akhirnya gimana kita mengisi kekosongan itu, kita isi dengan informasi yang bisa, menjawab, jadi ketika hoaxnya itu muncul, orang jadi gak kenal lagi gitu, contohnya sebenarnya kayak gini ya, bagaimana contoh, pri-banking atau cegah hoax ini, bekerja, misalnya gini teman-teman, nah kemarin sempat masif ya, tentang adanya yang UDGJ isu itu ya, UDGJ isu di pemilu dan sebagainya, kan rame tuh, nah terus kita membuat artikel apa, artikel tentang, bagaimana sebenarnya UDGJ bisa memilih, ada kriteria dan sebagainya, aturannya seperti apa, dari sisi kepemiluannya gitu, nah dari situ, kemudian kita buat artikel, kita bikin konten, ada juga infografis, nanti masyarakat bisa baca tuh, nah harapannya apa, nanti ketika ada hoax, UDGJ, orang kan sudah terekam nih, oh ini ternyata, sudah ada klarifikasinya, oh ini salah nih, gak kayak gitu, berarti harapannya dia kan, akan nyetop itu, dia gak akan nyebarin lagi, karena informasinya sudah cukup gitu, setelahnya kayak gitu, jadi ini coba kita lakukan, dan ini sudah ada beberapa program, sudah mafindo lakukan, bagaimana kita, memberikan imunisasi, bahasanya ya, vaksin, anti hoax, ke palsi harakat, dengan metode tadi, dan ini, kita sudah lakukan di tahun-tahun ini lah, untuk sampai dengan ke depannya, nah kalau antara dua tadi mbak, ada debunking, ada pre-banking gitu ya, pas gak sih, kalau pertanyaannya, akan lebih efektif yang mana nih mbak, gitu, ini, kenapa ada satu muncul isu, yang pre-banking tadi ya, pencegahan hoax tadi, karena, kalau teman-teman amatin, antara artikel periksa fakta, sama yang klarifikasi, banyak nyebarin mana rata-rata, orang, yang, dari yang klarifikasi ya mbak, lebih sedikit ya, banyak kan orang, kalau misalnya hoaxnya disebar, contoh, ratusan ribu, mungkin antara karifikasi, mungkin berapa ratus, lebih sedikit, menjangkonya kan lebih sedikit ya, banyak kan, dari mana kan artikel, tentang periksa faktanya, jadi salah satu, idenya muncul ini adalah, karena kita melihat, tidak terlalu, ibaratnya kita, senjata kita melawan, peredar hoax itu sangat sulit, gitu, karena tadi kecepatannya, ya viralitasnya, atau bagaimana orang, semakin menanyakan itu kan, makin berkembang, dan sebagainya, jadi kenapa akhirnya ada, pre-banking tadi, karena kita pengen, menyetok persebaran tadi, karena informasi, yang viralnya, bisa jadi lebih cepat, daripada klarifikasi, jadi kalau bicara mana, efektif, saya pikir perlu ada, kajian yang lebih, ilmiah ya, buat teman-teman, untuk melihat, kalau dibandingkan ini, sebenarnya mana hasil ya, saya pikir ini perlu ada, ini per ke depan nih, bisa meneliti, penelitian, karena ya, saya cukup paham gitu ya, untuk bisa memeriksa fakta, kan tentu butuh waktu ya, kayak misalnya, contoh misalnya, waktu itu dimana kan juruhan lah ya, sepak bola itu kan, untuk memeriksa faktanya kan, mungkin ya lama gitu ya, dicari, misalnya dari mana sih, sebetulnya ini, sementara berita viralnya tuh udah, kemana-mana gitu ya, dan susah nyetopnya kan, gitu, dan tentu, apa, keterbatasan juga gitu ya, nah, ini mungkin terakhir nih Mbak Hennie sama Anissa, kan sekarang, hoax, disinformasi tuh, modelnya udah macem-macem, kalau dulu mungkin, ya teks aja gitu ya, sekarang tuh udah, deep fake ya istilahnya ya, video, yang udah di, berbagai macam, bisa difabrikasi gitu, nah, menghadapi pilkada nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan Mbak? ya, kita tidak bisa, ini ya, menutup mata, bahwa ada juga yang memanfaatkan, AI, untuk bagaimana membuat, disinformasi atau hoax, seperti itu, tapi kita lakukan adalah, kita juga bisa menggunakan, berbagai teknologi AI tadi, untuk melakukan periksa fakta juga, jadi kita menggunakan beberapa tools, di Mavindo sendiri, untuk misalnya nih, waktu itu ada suara, dari presiden yang di, itu ya, ya, bikin apa, kalimat apa, suara itu kita menggunakan juga AI, untuk bagaimana mengidentifikasi, ini sebenarnya, benar atau tidak sih, tapi catatannya adalah, itu masih bentuknya probabilitas, dia gak ada yang murid, 100%, misalnya, alat A nih, ketika mengukur, oh dia misalnya 70%, ini suaranya asli, atau dia nanti alat B, kita cek lagi, jadi berbeda hasilnya, gitu loh, jadi memang ada beberapa tools, yang bisa kita gunakan juga, untuk dari AI ini, ini potensinya ya, teman-teman ya, bagaimana alat-alat dari AI ini, kita manfaatkan, untuk perisah fakta, tapi tadi, catatannya adalah, karena ini masih pengembangan, dan tadi ya, sifatnya perlu ada, perbandingan lah, karena gak bisa, cuma satu alat kita gak pakai, oh ini udah valid nih, nanti dulu bisa jadi, malah ada alat yang lain, ternyata, suaranya asli, dibilangnya palsu, nah itu, jadi, saya pikir untuk AI ini, masih ada peluang potensi, kita gunakan, dan bagaimana, yang menjadi, kalau kemarin dari, maafindo, kita melihatnya, bagaimana juga AI bisa digunakan, menjadi, memprediksi juga, gitu loh, mungkin selama ini, kita banyaknya nanya ya, nanya menjawab, tapi ini jadi tantangan nih, bisa gak sih nanti AI ke depan, bisa digunakan juga, untuk pencegahan hoax, untuk beribang, itu jangka panjangnya, atau misalnya, kita maafindo, punya chatbot juga di whatsapp, nah, bagaimana nanti, AI ini bisa kita gunakan juga nih, untuk bagaimana, lebih mudah, untuk menangkap, kata kunci, atau pencarian, menggunakan aplikasi kita, jadi saya pikir, tadi ya untuk penggunaan AI, satu sisi memang ada, tantangannya ya, orang pakai itu, tapi kita juga punya, satu sisi lagi, bisa menggunakan itu juga, untuk bagaimana, melakukan periksa fakta. Ya Anissa nih, apa nih yang buat, Wilkada nih, yang bisa dilakukan ya, setidaknya untuk, meminimalisir lah, disinformasi gitu. Ya mungkin, kalau misalkan disinformasi kan, erat kaitannya sama teknologi ya, dan teknologi juga, kemudian erat kaitannya dengan anak muda gitu ya, disini mungkin, teman-teman muda gitu, bisa kemudian, mengambil peran gitu ya, untuk kemudian, melakukan cek fakta gitu, melalui misalkan, turn backhook sih ya mbak ya, ataupun, dari situs-situs cek fakta lainnya, yang kalau misalkan nanti, ada informasi-informasi, yang tidak benar, disinformasi seperti itu, bisa kemudian dibantu, untuk klarifikasi, jangan untuk, kalangan luas deh, untuk keluarga gitu ya, di grup WhatsApp gitu ya, bisa, 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 bisa di, mulai dari situ mungkin ya, dan juga kan, teman-teman muda tuh, pasti, sesering banget gitu ya, scrolling Instagram, ataupun TikTok gitu ya, dan itu, memakan waktu yang lama, dan, apa namanya, banyak hoax-hoax yang kemudian, beredar di, platform digital gitu, apalagi kalau misalkan kemarin, katanya kalau di pemilu kemarin, lebih banyak tuh, kontennya video gitu, dan itu, apa namanya, bisa kemudian dibantu, sama teman-teman muda, untuk kemudian, melakukan edukasi, atau, apa namanya, klarifikasi gitu, kepada sekitarnya gitu, seperti itu. Itu apa, ya penting sih, yang deket aja dulu gitu ya, karena kadang-kadang, ya kita gak pungkir ya, kadang-kadang yang deket tuh, juga suka ngeyel gitu, kalau dibilangin, eh itu tuh hoax gitu, tapi, ngotot. Nah makasih Mbak Henny, Anissa, makasih udah mau, diskusi di hari ini, kita, ini akan sangat, menginspirasi teman-teman ya, jadi, teman-teman, jangan sampai terkecoh ya, kalau ada berita, cek lagi, recheck lagi, itu penting banget, karena, ya kekhawatirannya, yang namanya pilkada, akan sangat lokal sekali, konteksnya, dan gak jarang, sebetulnya penyebaran disinformasi, itu bisa menyebabkan, konflik di masyarakatnya gitu, tentu itu, kita gak mau di pilkada kita, sekali lagi, makasih Mbak Henny, Anissa, terima kasih Mbak Henny, kita ketemu lagi, di episode berikutnya, sampai jumpa, bye, 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 bye,